Halo teman-teman balik lagi bersama aku Hilvan di Rainbow XD Kanal. PK XD sudah update lagi ya, dan paket-paket baru sudah ada. Dan di video kali ini, aku akan mereview barang-barang baru atau item-item baru di update terbaru ini. Tapi sebelum kita ke videonya, pastikan kalian sudah tekan tombol subscribe dan like-nya ya. Nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaruku. Terima kasih yang sudah subscribe dan like, dan langsung aja kita ke videonya. Kita mulai dari pemberitahuan ya. Yang pertama, tantangan penampilan fashion PK XD. Wow, kami punya t-shirt juara baru dari kontes, lihat dan jangan lupa ambil punyamu. Ada set pakaian baru di toko ya, dan ini adalah set pakaian pemenang dari Fashion Luxe Challenge. Oke, kita lanjut. Piaraan kuda poni, bersiaplah, piaraan yang imut telah tiba di semesta kita. Piaraan kuda poni akan selalu ada di sisimu. Ada piaraan baru ya, yaitu hewan kuda poni atau unicorn. Kita lanjut lagi. Tunjukkan kebolehanmu, pakai kostum ninja sungguhan dan pamerkan kealianmu di dunia PK XD. Nah, ini dia nih paket yang kita tunggu-tunggu, karena PK XD kalep bersama Naruto. Ya, JT ada kostum baru di toko maupun di tempat ganti baju. Kita lanjut aja. Furniture gerobak es krim. Furniture luar ruangan baru agar kamu bisa menikmati es krim lezat bersama teman. Ada furniture rumah. Ini gerobak es krim ya, jati kita bisa ambil es krim di dalam gerobaknya. Dan sudah ya, ini seperti biasa perbaikan bug. Dan coba kita review dulu dari kostum yang menang di Fashion Luxe Challenge. Nah, ini ya. Untuk kostumnya, langsung muncul dan pakai gold nih ya. Ada lima kostum atau baju. Kita review dari kostum yang ini ya. Oke, ini dia untuk kostumnya. Seperti ada pusaran air gitu ya, tapi gak tau juga. Lanjut lagi. Yang ini seperti ada aquarium ya, dan ada ikannya nih. Lanjut lagi. Lah kok gak ada. Oke ini, di bagian depan ada emofikan smiley dan warna-warni ya. Bagian belakangnya ada logo PKXD. Lanjut lagi. Ini aku gak tau gambar apa. Ya, warna merah-merah gitu sih. Lanjut lagi. Yang terakhir. Ini desainnya itu seperti robot art ketia. Cuman ini ada logo PKXD-nya. Nah benarkan ada baterainya. Aku paling suka yang ada emotikan smilingnya ya. Lucu agak gitu, dan warnanya juga bagus, aku suka. Nah yang ini ya. Kita lanjut ke toko ya. Yang pertama ada, set gaya menyelinat. Ini kostum ninja ya. Ada tiga item. Pertama ada animasi bergerak, yang kedua ada kostumnya. Dan yang ketiga ada kostum, tapi itu versi lengkapnya. Langsung aja kita beli yang versi lengkapnya ya. Kita beli juga animasinya. Kita review. Nah ini ya. Dan ini dia. Eh animasinya lupa. Ini dia untuk animasi diamnya. Seperti mau kagebun scene Naruto ya. Larinya seperti ini. Ya seperti Naruto gitu. Lompatnya seperti ini. Animasinya itu hampir mirip sama animasi yang Halloween ya. Nah yang ini ya. Cuman yang ini itu kayak lompat-lompat gitu loh. Dan tangannya gak mau diam. Sementara yang ini gak lompat-lompat dan tangannya gak gerak diam. Kita lanjut lagi ya. Ada pet kuda poni manis. Dan di gambarnya itu petnya bisa ditunggangi ya. Harganya 160 diamond ya. Nah ini ya ada di legendary. Oke ini dia. Gak ada efek ya. Tapi gak tau kalau dia udah level kelima. Nanti akan kutingkatkan. Dan next ada koleksi seram dan seru. Ini ada item di event Halloween ya. Ada sapu terbang, pet dan kotak box kostum. Dan lanjut ada paket gotik ya. Paket gotik kembali dijual. Dan harganya itu sekarang lebih murah ya. Dulu aku beli paket gotik ini di event natal harganya Rp31.000. Sekarang jati Rp25.000. Dan next ada musim panas di atas kendaraan. Ada gerobak ya. Langsung aja kita beli ya. Dan coba kita review. Kita ganti dulu rumah yang khusus untuk review item. Bentarku cari dulu. Oke itemnya ada di luar dan di bagian mainan. Ini dia untuk gerobaknya. Ini dia untuk gerobaknya. NINJI yang sedang makan es krim. Dan kayaknya itu aja ya paket-paket barunya. Aku sudah review semuanya. Satu-satunya. Tentu aja. Ketur-tentu aja. Tentu aja. Oh ya, tadi pas aku pertama lagi di update ini, aku dapat 4.000 gold dan 10 diamond ya. Dan ini bisa untuk semua pemain, lumayan ya buat beli item. Dan sekarang itu PKX disuka kalap sama film ya. Yang pertama itu kan Rainbow Friends, kedua Ladybug, dan sekarang yang ketiga itu Naruto ya. Waduh. Oke deh teman-teman mungkin sampai sini dulu saja videonya. Jika ada tambahan silahkan di komentar aja ya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan. Terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa di konten berikutnya. Dadah. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax